Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menghimbau agar masyarakat mewaspadai penyakit demam berdarah, malaria, dan inspeksi saluran pernafasan akut atau ispah yang biasanya meningkat saat masa pancaroba atau peralihan musim. Bahkan berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat 3 kasus demam berdarah telah terjadi di Manokwari sejak 2 bulan terakhir. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penjagaan dan Penanggulangan Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Martin Rente Tampang mengatakan saat masa pancaroba atau peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan, penyakit yang sering muncul dan berkembang sering dengan perubahan musim adalah malaria dan demam berdarah. Kedua jenis penyakit tersebut ditularkan melalui faktor atau nyamuk. Dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan lingkungan serta menghindari genangan air yang dapat menjadi tempat perkembang biakan nyamuk. Saat ini diketahui pula jika kasus demam berdarah berdasarkan data yang dimiliki oleh Bidang P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Sejak 2 bulan terakhir sudah tercatat 3 kasus demam berdarah yang menimpa warga Manokwari. Selain malaria dan demam berdarah, masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai jenis penyakit lainnya yang sering mewabah jika berada pada musim pancaroba seperti penyakit flu dan batuk. Sekali kalau kaitannya dengan faktor nyamuk itu maka menghindari tempat-tempat penampungan air bersih, air hujan, nyamuk dan itu menjadi tempat perkembang biakan nyamuk. Mungkin itu saja. Kalau selama kita bisa menjaga itu, maka bisa dipastikan bahwa jentik di rumah kita tidak ada atau di rumah kita tidak ada. Sementara itu dokter spesialis anak rumah sakit umum daerah Manokwari, Maria Warwe mengatakan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA juga banyak dijumpai saat musim pancaroba. Masyarakat Manokwari dihimbau untuk perlu mewaspadainya. Pola penyakit pada situasi dengan kondisi pergantian cuaca ini atau kondisi cuaca saat ini ya infeksi saluran pernafasan. Dan jelas malaria tetap ada bersama dengan infeksi saluran pernafasan. Kalau demam berdara apa yang mana? Demam berdara jarang. Ada tapi untuk saat ini, bulan-bulan ini jarang. Ya ada satu dua tapi jarang. Berdasarkan informasi, penyakit yang sering dijumpai saat masa pancaroba atau peralihan musim sangat mudah menyerang seseorang bila tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Cuaca dan suhu darah yang cepat berubah ditambah faktor peningkatan debu membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Namun penyakit tersebut dapat dicegah dengan selalu mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, berolah raga, berbanyak minum air putih, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine Bulamey mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.